Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel RAR Jadi saya mengenal nama gue Raffi Ahmad Razak RAR itu adalah nama panggung gue Dan di video kali ini gue akan menceritakan tentang sejarahnya Grand Beatbox Battle Jadi Grand Beatbox Battle ini dibuat oleh Swiss Beatbox Dan Swiss Beatbox itu sebenarnya awalnya ini bukan kejuaraan dunia Oke, gue cerita dari tahun 2009 Jadi 2009 itu yang gue cerita di video sebelumnya Zidi, asal Swiss Beatboxer yang juara dunia Di World Beatbox Battle Championship Bekerja sama dengan Peponi Jadi Peponi ini sampai sekarang adalah CEO-nya Swiss Beatbox Dia ini ngebikin yang namanya Swiss Beatbox Jadi Swiss Beatbox itu lahir sebenarnya di sekitar tahun 2009-an 2009-an terlahir Tapi memang waktu itu kompetisinya masih lokal 2019-2010 Nah, 2011 akhirnya Swiss Beatbox ini punya ide si Peponi ini Untuk menginternasionalkan kompetisi nasional mereka Karena di Swiss juga memang gak terlalu rame lah istilahnya Walaupun cukup rame sih setelah Zidi menang juara dunia Dan akhirnya 2011 itu dijadikan event Grand Beatbox Battle yang paling pertama Dan yang menangnya itu Skiller dari Bulgaria Dimana Skiller ini akhirnya juga yang menang World Beatbox Battle Championship di tahun depannya Di tahun 2012 Ya, akhirnya GBB beda dengan World Beatbox Championship Dia itu dilakukan setiap tahun Akhirnya setiap tahun bikin Dan GBB 2012 juga bikin Yang menang itu 2012 Ball Z dari Inggris Terus juga Kategorinya sama masih solo doang 2013 Ini akhirnya mulai pertama kalinya masuk Kategori solo sama loop station Jadi untuk solo Ini loop station pertama kali banget Jadi BOSS RC505 RC505 Itu ngeluarin bener-bener di 2012 Terus alat mereka ini Akhirnya dipakai oleh Beatboxer Yang menang paling pertama banget itu namanya Grison Kalau gak salah dari Spanyol Kalau gak salah Grison ya 2013 Dan yang menang solonya 2013 ini itu Darni Darni, Darni Darni dari Singapura 2013 itu yang menang Darni 2014 Diadain lagi Sekalanya internasional juga Kategorinya juga masih sama Solo battle sama loop station Dan disini Bisa dibilang Titik barunya dari GBB Karena disitu Pertama kalinya ada yang menang dua kali Yaitu Darni lagi Jadi 2013 itu Darni Yang 2014 itu Darni lagi Jadi Darni adalah Pertama kalinya ada dua kali Juara GBB Terus di tahun 2015 Akhirnya mulailah Ada yang namanya Sistem Wild Card Jadi sistem Wild Card ini Ya pertama kali dilakukan untuk GBB 2015 Dan yang menang Wild Card Itu adalah Jin Shinozaki Dimana Yang menang juga Solo kategorinya adalah Jin Shinozaki juga Dari situ orang akhirnya Punya pemikiran bahwa Sebenarnya Wild Card ini adalah Suatu sistem yang Bagus Karena Banyak banget Talenta-talenta Yang kita gak tau Atau mungkin Yang gak kita discover Melalui jalur-jalur formal Salah satunya adalah Jin Shinozaki ini Dan dia bisa sampai juara gitu Makanya Dari sana Sistem Wild Card Pertama kali diterapkan Dari mulai GBB 2015 Dan sampai saat ini Terus Di 2016 Inilah akhirnya dibuka Kategori baru Yaitu Kategori Tag Team Jadi sekarang ada Solo Tag Team Sama Loop Oke Nah Di Tag Team ini Akhirnya Yang pertama kali juara Itu adalah Fabulous Fabulous Wadness Itu Tag Teamnya Wawat Sama Bitness Ya Jadi Wawat Sama Bitness Jadi sebelum Barry Wom Ini sebelum Barry Wom Ini ada Fabulous Wadness Itu Dan sebelum Barry Bitness sama Ritmine Jadi ada Wawat Sama Bitness Emang dia udah temenan Dari lama ya Itu yang beat dulu Animal tuh kan Mereka berdua Terus Yang menang Solonya Di 2016 Itu Kenny Urban Temen Tag Teamnya Naipom Di K-Pom Jadi Naipom Itu juara 2 Juara 3 nya Gene Shinozaki Jadi disini Mulai ada Pergeseran trend Karena Gene Shinozaki Ini bisa dibilang Musical Beatboxer Musical pertama Yang Udah lah Juara 1 JBB 2015 Terus top 8 Di World Beatbox Championship 2015 Terus di JBB 2016 Dia juara 3 Jadi makanya disitu Mulai ada Pergeseran beatboxer Ke New School Beatbox Jadi jenis Jadi jenis Jadi jenis Sinozaki Dan Naipom Kalau dibilang Pergerakannya Nah terus Dari sana Akhir Eh 2016 ya Loop Station 2016 itu Yang menang Thorsen Dari Denmark Nah ini pertama Karinya banget nih Nama yang bener-bener Belum pernah dikenal Tapi emang bagus banget Thorsen Waktu zaman itu Thor Iya bener Thorsen Fabulous Wildness Dan Kenny Urban 2016 Terus 2017 Itu yang menang Naipom Juara 2 nya itu His Dan His Waktu itu masih 16 tahun Dia pertama kali banget Ikut GBB Dan pertama kali banget Ikut Beatbox Maksudnya Event Beatbox International Dan Iya Bisa dibilang His ini juga ditemukan Dari wildcard Jadi memang teman-teman Gak usah takut bikin wildcard Ya Terserah deh Mau netizen Indonesia Dan netizen dunia Menghujat kalian Saran gue bikin dulu aja Karena apa Kalian bisa belajar Dari kesalahan yang kalian Bikin di wildcard itu Untuk bikin wildcard Yang lebih bagus lagi Kedepannya Karena wildcard ini Menjadi hal yang penting nih Setelah Gara-gara si GBB ini You can't roll like this 2017 ya tadi Naipom juara Juara 2 nya His Terus juga Juara 3 nya Disitu Oh Alexinho Iya Juara 3 nya itu Alexinho Jadi Alexinho kan Lawan His di semifinal Naipom lawan Terumau di semifinal Ketemu ya Alexinho Juara 3 disana Dan disinilah Mulai pentingnya Ada sistem Juara 3 Iya Karena yang Lolos Di Oh enggak enggak Belum Ini belum Pentingnya ntar Di tahun depannya lagi Sorry 2017 Terus yang menang Tag Team Itu Matt Wins Emang ini bagus banget sih Matt Wins Terus juga Yang menang Di Loop Station Itu Saro Nah ya jadi 2017 juga Jadi momen penting lagi Bergeser lagi Trend Beatbox Gara-gara GBB 2017 Terutama di Loop Station Gara-gara Saro Dan di Tag Team Itu gara-gara Matt Wins Terus Di 2018 Kita tahu Solo nya ini Dimenangkan oleh Hotfish Ini bener-bener jadi Kontroversi Karena banyak banget Yang enggak suka Style nya Hotfish Dibilang terlalu simple Tapi ya dia bisa Juara GBB Dan gue Sangat setuju Dia juara GBB Terus juga Juara 2 nya itu D-Low Juara 3 nya itu B-Art Iya Di 2018 B-Art Kalau enggak salah Ya Terus Untuk Eh bukan B-Art Sorry His Kan His Lawan Batako Ya His Juara 3 nya His Di 2018 Terus juga Untuk Loop Station Di 2018 Itu dipenangkan oleh Bitnes Jadi Bitnes itu Pertama kali muncul Di Tag Team Berang Wawat ya Sedangkan akhirnya Dia menang Juara Loop Station Nah Tadi gue bilang Kenapa Menjadi Penting Si 2017 ini Saro menang Karena sampai Kesini Terus hampir Semuanya yang menang Orang Perancis Saro Terus Bitnes Perancis juga Juara 2 nya Waktu itu Balance Dari Inggris UK 2018 Juga yang menang Tag Team itu Spider Horse Dan disini juga Banyak kontroversi Karena Bannya bilang Spider Horse itu Yang Beatbox nya Ini loh Gampang apa segala macem Karena mereka musical banget ya Gene Sinozaki dan Chris Ellis Dua-duanya ini Guru musik dia Jadi makanya Ini musical banget Dan Ya jadi 2018 ini bisa dibilang Trend yang pertama kalinya Juara dunia itu Justru gak harus Teknikal Tapi justru harus Musical Iya kan Tadi kategori solonya Yang menang Codefish Kategori Loop Station Yang menang Beatness Musical juga Terus Tag Team yang menang Spider Horse Musical juga Terus 2019 Itu Yang menang Untuk solo kategorinya Itu Dilo Ya kita tau Semuanya lah Terus juga Juara duanya itu Thomas Zachary Yang sekarang sedang masalah Dan di band di seluruh dunia Terus juga Juara tiganya Be Art Nah disini menjadi penting Juara tiga Karena Akhirnya tiga besar lah Yang akan Lulus ke GBB Kemarin 2021 Terus Untuk Tag Team 2019 itu Yang menang Unitim Alexinho Sama Alem Juara duanya itu Ini ya Apa namanya Middle School Dari Belgia Footbox G Sama Supernova Juara tiganya Kalau gak salah Koca Ya Kalau 2018 Gue tadi lupa mention Yang juara Tag Team 2018 Spare Horse Yang juara duanya Koca Yang ketiganya itu K-Pom Jadi Barry itu Juara empat Dua kali itu 2018 2019 Wonder Club Station 2019 Itu Dibenarkan oleh Reed Mine Juara duanya itu NMI Dan juara tiganya ini Inkey Dan disitu pertama kali banget Inkey Adalah orang pertama Yang menggunakan Double Device Second Device Di Loop Station Emang trendnya jadi berubah Dan mungkin segitu aja Yang bisa gue ceritain Untuk GBB Panjang juga Karena emang setiap tahun Di eventnya Kalau World Beatbox Champions Walaupun dari 2006 Dia setiap 3 tahun sekali Kalau GBB itu Tiap tahun Dari 2011 Sampai terakhir 2021 Gue gak mau spoiler Yang 2021 Yang jelas gue udah tau Siapa yang menang-menangnya Tapi gue gak mau spoiler Jadi kita udahin dulu aja Disini Makasih udah nonton video ini Nama gue Raffi Ahmad Razak A.K.H. R.A.R Pamit Assalamualaikum Wr. Wb Kato